Makna dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami dan istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan UU No. 16 Tahun 2019 yang telah berlaku sejak 15 Oktober tahun 2019. Undang-Undang Perkawinan Baru ini juga memuat aturan tentang dispensasi kawin yang sedikit berbeda dari UU No. 1 Tahun 1974. Mahkamah Agung Republik Indonesia juga telah menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 5 Tahun 2019 tentang pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin. Maraknya permohonan dispensasi kawin tersebut menginspirasi pengadilan agama Semarang untuk menciptakan layanan yang menyediakan tempat dan fasilitas dalam rangka pelaksanaan konseling, yang dituangkan dalam inovasi aplikasi pengadilan agama Semarang yaitu Simpang 5, siap memberikan pembimbingan dan layanan bagi ibu maupun anak. Inovasi aplikasi ini merupakan kerjasama antara pengadilan agama Semarang dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Dinas DP3A Kota Semarang sebagai penyedia jasa konselor. Berikut adalah syarat kelengkapan dokumen yang harus disiapkan dalam perkara dispensasi kawin, antara lain Setelah syarat dokumen lengkap, berikut adalah alur proses layanan konseling bagi ibu dan anak dalam perkara dispensasi kawin. Pemohon hadir di kantor pengadilan agama Semarang dan menuju loket pendaftaran untuk mendaftarkan jadwal konseling. Petugas PTSP membantu pemohon untuk mendaftarkan jadwal konseling melalui aplikasi Simpang 5. Petugas menginformasikan jadwal konseling, di mana jadwal konseling dari konselor Dinas DP3A terjadwal setiap hari Rabu dan dimulai pukul 9 WIB. Petugas mengecek kembali berkas persyaratan dispensasi kawin. Selanjutnya, orang tua pihak perempuan, orang tua pihak laki-laki, dan calon pengantin anak laki-laki dan perempuan hadir dalam konseling sesuai penjatualan. Pada hari H konseling, pemohon menuju ke loket 1 untuk mengambil antrian konseling. Petugas memanggil secara urut untuk giliran konseling. Setelah konseling selesai, pemohon menuju loket pos baku untuk dibuatkan permohonan, kemudian pemohon menuju ke loket kasir untuk dibuatkan virtual account pembayaran. Untuk pembayaran, pemohon menuju ke loket Bank BSI yang telah tersedia di Pengadilan Agama Semarang. Setelah proses pembayaran selesai, pemohon akan dipanggil di loket 1, 2, atau 3 untuk didaftarkan perkaranya. Terakhir, pemohon telah terdaftar. Kemudian, hasil konseling dari konselor tersebut akan diserahkan kepada menjelid hakim sebagai pertimbangan dalam persidangan yang telah dicetwalkan satu minggu berikutnya. Ada pun isi layanan konseling memuat tentang Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun Belum siapnya organ reproduksi anak Dampak ekonomi sosial dan psikologis bagi anak Serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga